Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para pejong cuan Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan Sukses semua buat kalian, amin Tetap secanggir kopi ya teman-teman Harus selalu ada buat menemani Pagi anda memantau market yang arahnya Ambigu kayak gini ya teman-teman Naik turunnya gak jelas gitu ya Karena disini kita juga bingung nih ya Mau pasang gimana-gimana Tentang altcoin ini ya Mau prediksi naik tapi bitcoin turun Mau prediksi turun Kok bitcoin naik gitu Jadi bingung kita ini ya Dan disini teman-teman untuk si Luna ya Si Luna yang lagi fenomenal Dengan segala Beritanya ini memang dia turun ya Dari 2 rupiah menjadi 1,6 rupiah Dan kemungkinan besar sih Masih akan turun ya Dan buat kalian yang mungkin Mau ngambil Luna Dipikir lagi dan Berhati-hati gitu saja Kalau menurut saya sih ya Dianalisa secara benar-benar mateng Gitu teman-teman ya Dan harap berhati-hati saja gitu Itulah saran dari saya aja Kalau memang benar-benar mau ngambil gitu Gak usah banyak-banyak 5 dolar, 10 dolar itu udah Dapet bejibun kamu Apa coinnya ini teman-teman Dan disini ya Dari segi kehancuran Daripada Terra Luna Nah ini Changpengso ya Itu seonya Binance Juga Apa ya Ambil suara gitu ya Mengeluarkan statement Perihal penurunan Daripada Terra Luna Keterlambatan penyelamatan juga Changpengso juga Mengkritik hal tersebut Langsung saja kita menuju Ke sebuah beritanya Yang memang ini Dari Changpengso ya Kayak gitu teman-teman Kalian juga bisa melihat Twitter Changpengso Dia juga Membuat artikel perihal ini Gitu teman-teman Dan disini dari Watcher News ya teman-teman Seobenas menyebutkan Keputusan tim Terra bodoh Nah ini di blog post barunya Nah jadi ini Si Changpengso ini ya Menyebutkan ini Keputusan tim Terra Luna Ini sangat bodoh Kayak gitu teman-teman Mungkin perihal apa Penyelamatan kah Atau yang Video-nya kita Utip bareng disini teman-teman Dan disini ini Changpengso juga Membuat artikel perihal ini Kalian bisa ngecek juga Di akun Twitter Daripada Changpengso ya Dan disini ya Seobinance Changpengso Terus membagikan pendataannya Tentang kehancuran ekosistem Terra baru-baru ini Dalam postingan blog Yang baru-baru Diterbitkan CS menyebutkan Eh mencatat Bahwa fokusnya adalah Untuk melindungi pengguna Yang terpengaruh di platformnya Sambil menyoroti Bahwa semua solusi Yang diusulkan Untuk membuat Terra Bekerja kembali Datang dengan Kekurangannya Nah jadi Sempat di-dealist Dan di-open lagi Ya dealistnya itu Bertujuan untuk Menyelamatkan Para penggunanya Yang ada di Binance Kayak itu teman-teman Ya Kita gak tahu juga ya Dan disini Binance CS menyoroti Pelajarannya Berbicara tentang Pelajaran yang Dia pelajari Dari Kecelakaan Epic Terra CS menulis Bahwa Kelamaan Desain Pertama Luna Adalah Bahwa sistem Dapat mencetak Token baru Dalam jumlah Tak terbatas Dalam pandangannya Mencetak uang Tidak menciptakan Nilai Itu hanya Melemahkan Pemegang Yang ada Nah jadi Apa ya Pelajaran nih ya Ketika token itu Gak ada Maksimal Supplynya Alias bisa Minting Supply Ya kayak gitu Teman-teman Maka dari itu Juga akan merugikan Daripada investor Yang ada Di dalamnya Kenapa Karena kalau kita Lihat bersama Teman-teman Ketika harga Si Terra Luna Ini di 119 ribuan Ya itu kan Sekitar 300 jutaan Yaitu token Atau pasokannya Coin Daripada Terra Luna Ini Nah Kehancurannya Itu ketika UST ini kan turun Maka supply Daripada si Terra Luna Ini diminting terus Sehingga Hampir menyentuh Ketujuh triliun Kan 6,9 Berapa Triliun Hampir ke 7 triliun Pasokan Totalnya Seperti itu Nah itu yang menyebabkan Hancurnya Harga daripada Terra Luna Ketika UST turun Dan supply Daripada Terra Luna Ini gak diminting Gitu teman-teman Gak ditambah Terus menerus Maka disitu Saya yakin Harga daripada Terra Luna Gak akan ambles Karena keamblesan Terra Luna Ini karena Pasokannya bertambah 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 Terus Gitu teman-teman Maka dari itu Harga daripada Terra Luna Ikut Anjlog Dan disini ya Si Cheng Peng Su Juga Apa ya Menyebutkan upaya gagal Untuk mengembalikan UST PEC Ya teman-teman Dan disini Menurut Seo Binance Tim Terat bertindak Terlambat Dalam upaya Mengembalikan Pasak UST Dia mencatat Bahwa crash Mungkin dapat Dihindari Jika tim Telah menggunakan Cadangan Bitcoin mereka Ketika di PEC Berada di 5% Jadi ketika di PEC Penurunan 5% Daripada UST Itu teman-teman Di PEC Ketika sudah Mencapai 5% Itu seharusnya Tim Terra Luna Ini menurut Cheng Peng Su Seharusnya Tim Terra Luna Itu segera Membackup Yang menyelamatkan Dengan menggunakan Sadangan dana Yang sudah Disediakan Untuk membackup Hal tersebut Tetapi disini Sebaliknya Mereka menunggu Sampai Di PEC Sampai Ke 80 Depacknya Ini benar-benar Turun Ke 8 miliar US dollar Teman-teman Depack dari Dampaknya Itu Sekitar 80 Dolaran Miliar Dihapuskan Dari pasar Sebelum mencoba Mengembalikan Keseimbangan Dengan 3 miliar Nah jadi Ketika menghadapi Penurunan Kurang lebih 80 Miliar US dollar Teman-teman Dan disini Cuman di Backup Sebesar 3 miliar Dollar Otomatis Ya kegagalannya Peluang Gagalnya Emang tinggi Dengan Nilainya Sudah Kehilangan 80 Miliar Dolar Dan disini Cuman di Backup Dengan 3 Miliar Dolar Berarti Bertimpang Tindih Sangat jauh Sekali Maka dari Itu Ini yang Disebut Keputusan Bodoh Yang disebut Oleh Si Dokwan Tadi CS Binance Ini mengatakan Dokwan Bahwa Ini Keputusan Bodoh Keputusan Bodoh Udah Rugi 80 Miliar Malah Cuman Di Backup 3 Miliar Itu Seharusnya Sebelum Terjun Terlalu Dalam Ini Menurut CEO Binance Itu Harus Ada Pembackup Karena Disini Kita Bisa Belajar Daripada USDT Kemarin Hampir Turun Drastis Sampai 0,9 Itu Segera Di Backup Harganya Kembali Lagi Satu Untuk USDT Kalau Kalian Mengamati USDT Beberapa Hari Yang Lalu Jempat Turun Juga 0,9 Tapi Hal Tersebut Bisa Diatasi Dengan Cepat Dan Disini Dalam Perdagangan Kurang Salur Komunikasi Terbuka Tim Terlalu Dengan Komunitasnya Mengikis Kepercayaan Investor Terhadap Mereka Ya Bener Changpengso Juga Mengatakan Bahwa Dan Memiliki Perasaan Campur Aduk Tentang Rencana Kebangkitan Yang Disediakan Oleh Terlalu Changpengso Juga Mengatakan Nah Jadi Changpengso Ini Memikirkan Amburadul Kayak Gado-gado Gado-gado Gitu Teman-teman Pokoknya Semua Dicampur Ini Tentang Apa Tentang Kebangkitannya Teraluna Itu Teman-teman Karena Disini Dokwon Kekat Dengan V2 Ya Karena Modalnya Memang Gak ada Secara Meyakinkan Crestera Mengirimkan Gelombang Kejut Melalui Industri Crypto Yang Dapat Dilihat Di Dpeg Awal USDT Nah Ini Yang Dijelaskan Dpeg Awal USDT Bersama Dengan Fakta Bahwa Nilai Bitcoin Jatuh Sebanyak 20% Teman-teman Nah Jadi USDT Sempat Menyentuh Kepala 0,9 Ya Dan Disini Segera-segera Lah Ya Itu Diperbaiki Gitu Dan Sekarang Sudah Satu Banding Satu Nah Jika Pergerakan Dari Cengpeng Secepat Kilat Seperti Itu Ibarat Jangka Seribu Kemungkinan Besar Ya USDT Akan Terselamatkan Gitu Namun Terlepas Dari Semua Ini Industri Kripto Tetap Tangguh Dan Regulator Juga Mengatakan Bahwa Lebih Banyak Perhatian Harus Diberikan Pada Stable Coin Algoritmik Ya Stable Algoritmik Kedepan Untuk Menghindari Terulangnya Hal Ini Masa Depan Jadi Kalau Stable Coin Algoritmik Memang Harus Mempunyai Backup Yang Cukup Kuat Backup Yang Cukup Tinggi Besar Seperti Itulah Agar Hal Seperti Stable Coin Milik Tera Tidak Terulang Di Stable Coin Yang Lainnya Seperti Itu Intinya Dari Ceng Peng So Dan Mudah Mudahan Berita Ini Bisa Membantu Wawasan Kita Bersama Salam Cuan